Hai taib kuala rahimahullah ta'ala sekarang masuk di sifat rido banyak sifat yang disebutkan oleh musonif disini wakulihi subhanah wakulihi subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum waradu'an wakulihi wa mayaqatul mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wagadiballahu alayhi wa la'ana wakulihi dhalika bi annahum uttabu'u ma asfata allaha wakarihu ridwana wakulihi falamma asafuna in taqamna minhum wakulihi walakin kerihallahu inbiasahum fasabbatahum wa qawlihi kabur maqtan inda allahi antaqulu ma la taf'alun ini banyak penyebutan sifat penyebutan sifat fi'liya ya sifat fi'liya untuk allahu subhanahu wa ta'ala mana ibrahim gua apa itu sifat fi'liya pengertiannya sifat fi'liya apa itu sifat yang harus tahu ini untuk harus tahu perbedaan antara sifat fi'liya dengan sifat zatia karena ini yang kita bahas fi'liya zatia kenapa perlu dibedakan karena sebagian dari ahlul bid'ah yang menetapkan sifat untuk allahu subhanahu wa ta'ala itu menjadikan semuanya sifat zatia dada fi'liya alasannya kalau allahu memiliki sifat fi'liya berarti allahu subhanahu wa ta'ala disebutkan mahal dil hawadis artinya allahu subhanahu wa ta'ala memiliki sesuatu yang baru dalam dirinya sedangkan allahu itu alawwal qadim iya itu subhatnya makanya kita harus tahu mana sifat zatia mana sifat fi'liya mana zatia bi'tibar mana fi'liya bi'tibar kalau antum tahu itu apa yang keluar dari situ antum bisa tolak iya nah sifat fi'liya apa pengertiannya ini sudah kitab kedua ini harusnya itu sudah mungkin sekali iya antum harus iya himma nyantum dalam bentuk ilmu itu harus besar dari sisi mana ketika seorang luput dari pelajaran yang lewat itu berusaha dia untuk kembali mengetahui cari tahu apa maknanya ini kalau dibiarkan begitu saja akan numpuk akhirnya membuat seorang menjadi malas iya makanya ibn al-tiyamiya rahimahullah itu kalau ada ishkal dalam satu permasalahan itu dia banyak kegiatannya supaya bagaimana terpecah ini masalah sebelum dia berpindah ke masalah lain dia tinggal di situ sampai beristighfar berdoa setelah itu baru dia mencari masalah yang lain jadi kalau numpuk iya sama kalau pekerjaan numpuk bisa keluar saya dari sini iya nah sifat yang terus menerus arah padanya nah sifat yang berkaitan tentang berkaitan tentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu fi'liya ya sifat yang berkaitan tentang masyia sifat yang berkaitan tentang masyia Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang antum bilang tadi itu namanya sifat zatia iya terus menerus Allah bersifat dengannya tidak pernah terputus darinya tidak pernah terputus darinya itu perlu jadi kalau ini yang kita sebutkan nanti beberapa sifat diantaranya perhatikan sifat radiyallahu anhum waradu'an sifat apa ini sifat ridho ini pertama iya Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada sahabat ini sifat pertama ini ada dua sifat siapa yang membunuh seorang mu'min muta'am ini syaratnya seorang mu'min kemudian dia sengaja fajazauhu jahannam balasannya surga khalidam fiha kekal di dalamnya wa qadiballahu alaihi wa la'anah sifat godop ini sifat keberapa kedua sifat la'an ada tiga jadi ini sifat diambil dari apa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak bisa kita ambil padanya nama ya tidak pengambilan nama itu naslansung dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun sifat itu bisa diambil dari nama dan bisa kita katakan al-ghadib ya radhi la'in nada nada ya cuma penetapan sifat kemudian kata beliau dalika bi'annahu tab'u ma'askatollaha wa'karihu ridwana demikianlah mereka mengikuti apa yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala marah takhat dan mereka benci kepada ridu Allah subhanahu wa ta'ala ini pun penetapan sifat takhat iya badub la'an ridu takhat iya atau sukh kemudian kata beliau falamma asafuna in taqamna minhum iya falamma asafuna in taqamna minhum asaf takala mereka membuat kami asaf kata Allah kata Allah iya ini asaf godab tapi godbun syadid sifat godab juga tapi syadid in taqamna in taqamna minhum ini balasan karena Allah subhanahu wa ta'ala dibuat marah walakin karihallahu imbi'asahum fasabbatahum ini sifat apa ini ha al-karaha sifat al-karaha untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir kabur maqatan indah Allah ini sifat maqat ini juga godban syadid sifat marah juga tapi syadid ini berapa sifat ini satu dua tiga empat lima enam ya ini semua sifat apa ini ha fi'liya sifat fi'liya untuk Allah subhanahu wa ta'ala sifat fi'liya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini semua ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ya sebagaimana antum sebagaimana antum melihat diantaranya sifat ridho ya sifat ridho ditetapkan dalam Al-Quran sunnah dan ijma' ya dalam Al-Quran antum bisa lihat radiyallahu anhum waradu'an di dalam Al-Kitab atau dalam sunnah datang dalam riwayat muslim dari Sohabat Abu Hurayat radiyallahu tal'anhu kata Al-Quran inna allaha yardo lakum salasa wa yakrahu lakum salasa iya inna allaha yardo lakum iya Allah Allah sifat ridho pada kalian tiga ini penetapan sifat karoha dalam dalam hadis dalam hadis dan banyak ya dari hadis yang penting ini penting untuk antum ya kata Nabi sifat inna allaha la yardo anil abdi ayyakula aklata fayahmadahu alaiha wa yashrobata fayahmadahu alaiha ini kalau antum baca setiap hari antum makan kalau antum mau harapkan ridho Allah sifat wata'ala ketika antum makan antum puji Allah sifat dari apa yang Allah sifat berikan antum minum ya memuji Allah sifat dari nikmat yang Allah sifat berikan kepada antum antum puji antum syukuri itu ada pahala disamping pahala yang antum dapat karena antum bersyukur Allah sifat meridui kalian ini dari sebab-sebab mendatangkan keriduan Allah sifat sekedar makan kemudian memuji Allah Alhamdulillah minum Alhamdulillah iya kemudian ijma' ini ditetapkan juga ijma' ya demikian pula akal menetapkan sifat ridho' iya ini akal banyak ya penetapannya untuk Allah s.w.t tapi penetapan akal didahului oleh penetapan nakal iya sama seperti sifat iroda iroda ini banyak penetapannya Al-Quran sunnah ijma' fitruh akal iya apa saja demikian pula sifat mahabbah ini juga tapi akal yang didahului oleh nakal akal yang didahului oleh nakal kemudian di di ayat yang kedua penetapan sifat Al-Godog dan La'an iya sifat Godog dan La'an ini juga tetap dalam Al-Quran demikian pula ijma' bosanya Allah s.w.t memiliki sifat tersebut kemudian sifat sakot iya Allah s.w.t memiliki sifat tersebut datang dalam Al-Quran dan sunnah iya dalam hadis kata Nabi S.W. faqad radiyallahu angk wa sahhi ta'ala sahhi baik ini di hadis Abu Hurayyut radiyallahu ta'ala ya takala malekat mendatangi tiga orang ini kemudian di akhir kata Nabi S.W. faqad radiyallahu angk wa sahhi ta'ala sahhi baik sifat apa ini ridho sifat ridho kemudian nanti melihat di ayat bosanya Allah sifat wa ta'ala itu memiliki sifat marah terhadap seorang yang membunuh seorang mu'min muta'ammidan fajazahuhu jahannam khalidan fiha ya ini dalil dibakai oleh al-mu'tazilah iya atau khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar iya pelaku dosa besar mereka memiliki keyakinan apa terhadap pelaku dosa besar nah sebelah sini baik keyakinan mu'min tazilah dan khawarij pelaku dosa besar kekal dalam neraka kalau di dunia nah kufur iya di dunia dia kufur iya ini untuk siapa khawarij ada pun mu'min tazilah itu diantara dua dua alam iya ada pun di dunia di akhirat itu mereka sama walaupun mu'min tazilah ini ada sedikit perbedaannya mereka mengatakan bosanya adab pelaku dosa besar ini itu kekal dalam neraka tapi tidak sama siksaan dengan orang kafir iya dibedakan siksaan orang orang kafir dengan pelaku dosa besar ada pun khawarij iya diambil ayat ini jadi siapa yang membunuh seorang mu'min kemudian dia sengaja membunuh maka dia kekal ini kekalnya ini dari sini dia mengatakan bosanya pelaku dosa besar itu kafir karena tidak ada yang kekal dalam neraka kecuali orang kafir iya coca tidak iya tidak ada yang kekal dalam neraka kecuali orang kafir orang mu'min masuk neraka iya namun akhir dari tempatnya adalah surga akhir dari tempatnya adalah surga oleh karena itu bagaimana kita katakan ayat ini arfan iya ini dari keyakinan istihlal namanya ini ada beberapa takhrib dari ibn Qayyim rahimahullah iya dia kekal kalau ada istihlal dari perbuatan ini perbuatan ini haram atau tidak haram kalau dihalalkan ini beda lagi ya dihalalkan maka ini keluar dari pengharamannya berarti dia kekal dalam neraka karena penghalalan yang kedua iya ini disebutkan juga bahwasannya khali dan fiha ini itu disebutkan bahwasannya pelaku dosa besar ini ganjarannya luar biasa pelaku pembunuhan dengan sengaja seorang mu'min itu luar biasa makanya diancam dengan kekekalan bukan dia kekal dalam neraka ancaman saja jadi dia tinggal dalam neraka lama seakan-akan tidak keluar lagi ini bukan ta'wil karena dalil yang menunjukkan pelaku dosa besar itu bukan kafir itu banyak sekali ya banyak sekali jadi menunjukkan bahwasannya pelaku dosa besar itu bukan kafir iya selama dia ada keyakinan ada tawhid itu tidak akan mengekalkan dia dalam dalam neraka kecuali pelaku dosa besar kesyirikan ini baru ini maksudnya dibawah dari dibawah dari kesyirikan dibawah dari kesyirikan ini insyaallah nanti kita akan bahas pada tempatnya dimana pembahasan tentang al-wa'id wal-wa'ad ini ada nanti ahli sunnah wal jama'ah baina al-wa'id wal-wa'ad iya pelaku ancaman dengan harapan ini ahli sunnah wal jama'ah di pertengahan dari sini kemudian kata beliau falamma asafuna intakumna minhum ini asaf asaf itu bermakna disini adalah bermakna ghudm syadid asaf itu ada dua ada bermakna al-huzn ada bermakna ghudm syadid yang kita sandarkan kepada Allah makna yang pertama ya makna yang pertama ada pun yang kedua ini mustahil untuk Allah subhanahu wa'ata'ala kita sucikan Allah subhanahu wa'ata'ala dari kekurangan begitu pula dengan makna yang lain yang asaf itu ada dua maknanya ada bermakna ghudm syadid ini yang pertama yang ini Allah subhanahu wa'ata'ala bersifat dengannya falamma asafuna in taqamna minhum ada pun yang kedua bermakna asaf itu bermakna huzm sedih bermakna sedih bermakna sedih ini kita tidak sandarkan kepada Allah subhanahu wa'ata'ala kita tidak sandarkan kepada Allah subhanahu wa'ata'ala tapi ini terjadi pada sifat apa manusia ini sebagaimana diinukin dalam dalam ayat ya di surah Yusuf ya asaf ala Yusuf ini dia berduka apa berduka cita terhadap Yusuf ini bermakna sedih ini kalau ini kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa'ata'ala sebagaimana dengan kata nisian ya nisian ini dalam Al-Quran ada dua makna ada bermakna iya meninggalkan terk ada bermakna meninggalkan karena ilmu ada yang bermakna meninggalkan karena dia lalai iya kalau meninggalkan karena ilmu ini kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa'ata'ala ada put kalau meninggalkan karena kelalai maka ini kita tidak tetapkan untuk Allah subhanahu wa'ata'ala baik kemudian sifat Al-Karohah untuk Allah subhanahu wa'ata'ala kemudian yang terakhir sifat Al-Maqota ini semua dari sifat Allah subhanahu wa'ata'ala fi'liya sifat fi'liya untuk Allah subhanahu wa'ata'ala kemudian berkaitan tentang sifat ridho Allah subhanahu wa'ata'ala ridho itu dari dua hal ridho kepada amalan dan ridho kepada amil iya sebagaimana cinta ya kemarin ya cinta itu berkaitan tentang amalan dan orang yang mengamalkan dari ibadah itu di dalam ayat berkaitan tentang cinta cinta kepada amil ini banyak sudah ya kemarin orang yang berbuat baik orang yang bertakwa ada pun cinta kepada amalan datang dalam hadis jadi amalan yang paling cinta oleh Allah itu walaupun sedikit tapi berkesinambungan ini cinta pada amalan cinta pada amalan banyak amalan begitu pula ridho radiyallahu anhu waradu'an ini apa ridho kepada mana ini pada amil ya ridho kepada amil itu para suhabat yang berada di atas islam kemudian ridho kepada amalan ayat yang terakhir turun ridho perhatikan ridho kepada islam sebagai agama kita ini islam apa amalan tauhid tauhid jadi ini berkaitan tentang apa amalan berkaitan tentang amalan jadi ridho kadang apa namanya berkaitan tentang amil ini banyak ini banyak kemudian kadang berkaitan tentang amalan kadang kata nabi sallallahu inna allaha yardolakum salasa iya inna allaha yardolakum salasa Allah ridho kepada kalian tiga diantaranya hah tauhid iya kan iya disebutkan kemudian benci tiga diantaranya kila waqol naiduatul mal ini dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan tentang amalan ibadah taib kemudian di ayat selanjutnya waqolihi hal yanburuna illa yaatiyamu allahu fi bulal minal gomam wal malai kata wa kudiya amr waqolihi hal yanburuna illa anta atiyahum al malai kata au yaatiyah rabbuk au yaatiyah ba'du ayati rabbik yaum yaatiyah ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuhah lam takun amanat min kabl au kasabat fi imanihah khaira kul intaviru inna muntavirun waqolihi kalla idha dukkat lard dakan daka wajaa rabbuk wal malak soffan soffa waqolihi ta'ala yawma tashakak ssamau bilghumam wa nuzzil al malai katu tanzila ini sifat apa penetapan sifat untuk Allah sifat al-maji dan al-itian ini sudah tau dimana ini di lum'ah juga ada iya sifat maji al-itian ini sifat apa sifat fi'liya sifat fi'liya untuk Allah s.w.t ketika kita tetapkan sifat untuk Allah bagaimana kita menetapkan bagaimana qa'ida al-sunnah wal-jama'a ketika menetapkan antum iya ketika kita tetapkan Allah s.w.t turun Allah s.w.t datang iya maka datang ini sifat datang ini iya itu dia empat itu itu jangan lupa kenapa terlalu banyak maklumat makanya kesana kemari yang mana masuk ini ya alhamdulillah jadi menetapkan tanpa ada tahrib tanpa ada ta'til tanpa ada tamsil tanpa ada ta'kif kemudian penetapan maji sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah s.w.t ini seperti itu metodenya jangan keluar dari situ jadi ini penetapan untuk Allah s.w.t sesuai dengan kebesaran dan keagungannya sifat itian dan sifat maji di dalam ayat yang pertama hal yang buruna illa ya'tiyahumullah ini dia jadi disini hal yang buruna ini dari kata navur eh apa maknanya navur disini bermakna apa bermakna intivor kenapa bisa mutaadi tanpa apa dia tidak mutaadi mutaadi binafsi disitilakan ya dia tidak ada mutaadi kepada huruf jar yang lain maka dia bermakna intivor bukan navur untuk monadur iya bermakna intivor menunggu ya kalau kalau dimutalik dengan ilah ini akan datang nanti bermakna navur bilbasur melihat dengan mata kepala iya terakhir navur mutaadi dengan fi aman nafas takim mutaadi dengan fi apa maknanya ingat lupa namur roja berarti ah ah apa meneliti eh tefakur ya perhatikan melihat dan memperhatikan dari apa namanya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala jadi mereka disini menunggu tidak ada mereka tunggu kecuali kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala iya hal disitu bermakna nafi jadi kalau ada hal kemudian di datang setelahnya ilah maka dia bermakna nafi jadi tidak ada yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala ini sifat itian untuk Allah subhanahu wa ta'ala sifat itian untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat kedua hal yang furuna illa anta'atiyahum al-mala'ika awyatiyah robbuk awyatiyah ba'du ayati robbik perhatikan ini ayat penting sekali perhatikan disini ayat menjelaskan tiga yang datang pertama siapa pertama malaikat kemudian yang kedua robb kemudian yang ketiga ba'du ayati robbik lihat ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya yang betul-betul datang itu siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana sifat datang ini dita'awil ditahrif oleh ahlul bid'ah iya yang dimana mereka berdalil wajah robbuk iya ini yang dikatakan datang siapa amr perintah Allah subhanahu wa ta'ala iya perintah Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan ini dibedakan disini disebutkan malaikat ini jelas kemudian robb kemudian setelahnya disebutkan diantara ayat ayat Allah subhanahu wa ta'ala perintah dalam Al-Quran iya ini menunjukkan adanya mugoyar perbedaan dari siapa yang datang jadi kalau ditafsirkan robb disitu perintah berarti teru terulang iya ini disebutkan ibn Qayyim rahimahullah ini dalil jelas sekali untuk membantah siapa ahlud tahrif yang mentahrif bahwasanya yang turun disitu bukan Allah subhanahu wa ta'ala iya ini mengangkat dari waham waham sangkaan sangkaan yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak datang tapi yang datang siapa perintah atau sebagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini dalil sangat kuat disebutkan ibn Qayyim rahimahullah untuk membantah mereka kemudian di ayat lain kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wajah arob bukawal malaku soffan soffa ini penetapan sifat maji kalau tadi sifat idha ini dua sifat sama ya iya sifat maji dan idha ini sama dikatakan wajah arobuk wal malaku soffan soffa penetapan sifat maji untuk Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat ini tidak bisa kita ambil nama dikatakan al-ja'i tidak bisa tapi kalau pengkhobaran itu bisa bentuknya pengkhobaran kalau pengkhobaran itu lebih luas daripada sifat dan nama antum katakan asyari' al-amir an-nahi ini yang dimaksudkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tapi mimbab apa? pengkhobaran jadi kalau ada antum lihat dalam dalam kitab misalnya kitab-kitab ulama' iya asyari' al-amir an-nahi iya al-mutakellim ini apa? ini mimbab al-khobar ya bukan pengambilan apa? nama dari dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tidak ada kodeannya jadi sifat nama itu dibandingkan sifat lebih luas mana? lebih luas sifat kemudian diantara nama dan sifat ketika dibandingkan dengan khobar pengkhobaran lebih luas mana? pengkhobaran jadi pengkhobaran itu lebih luas dibanding apa? sifat dan nama dan sifat lebih luas daripada daripada nama sedangkan nama itu di dalam koeda iya diistilahkan apa? apa apa kebedanya di kodil muslah tidak bisa dihitung jadi kalau nama saya tidak bisa dihitung bagaimana lagi? sifat Allah sifat oleh karena itu Allah firman fa'alul lima yurida ya fa'alul lima yurida jadi Allah sifat berbuat apa saja? diantara perbuatan Allah sifat dari semua perbuatannya diambil padanya sifat iya ini masuk juga koeda bahwasannya sifat Allah itu tidak terbatas tidak terbatas bagaimana lagi khobar ini lebih luas lagi jadi akan datang nanti pembahasannya dari sifat dan nama Allah s.w.t kemudian terakhir kita tutup wa yawmata syokokus sama bilhomam wa nuzzilal malaikat tanzila ini diturunkan disebutkan turunnya ini datang ya diturunkan ini datang ada pun dari sebagian ulama diantaranya Abi Sa'id ad-dari mirahimahullah berdalilkan dengan ayat ini bahwasannya Allah s.w.t itu turun di hari kiamat ini sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin sudah tentang turunnya Allah s.w.t pada hari kiamat berdalilkan dengan ayat ini disambungkan dengan ayat sebelumnya hal yang buruna illa ayya tiahumullahu fi fulalim minal gomami wal mala'ika jadi malaikat dan Allah turun ya kan fi fulalim minal gomami itu awan yang putih dikatakan di ayat setelahnya diturunkan malaikat dengan penurunan yang betul-betul turun turun bersama Allah s.w.t disebutkan oleh karena itu beliau berpendapat bahwasannya Allah juga turun pada hari kiamat jadi turunnya Allah bukan di bertiga malam terakhir saja ada tiga disebutkan di dalam kitabnya Rod Al-Jahmiah ada turun di seperti yang malam terakhir ada turun di yaumil kiamat dan turun ketika menjumpai kaum muminin dimana di surga ya ketika menjumpai kaum muminin di surga Allah s.w.t insyaAllah mungkin pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan penetapan sifat al-wajah ini mungkin penetapan sifat zatia khabariyah ya zatia khabariyah baik subhanahu wa'alaikum hamdik shada'ala ilah 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 anta astaghfirullah bawa tubuh tubuh lay Terima kasih.